Ya inilah prosesi pembersihan cylinder head dari TAP GT Kita sedang auto hold Karena slab dan kalasimeter bocor Prosesi pembersihannya dilakukan oleh mekanik ahli kami Kemudian inilah engine nya Sudah dilakukan pembersihan dengan metode tiket kawat teknik gerindah Akhirnya menyatakan Beksu Beksu 70 Kami juga sudah mencangkaukan dinamo pengisian baru Yang lebih baik dengan sistem IC Yang menggantikan yang sebelumnya sistem digelakat Akhir Kita ganti dengan yang 70 ampere Karena dinamo sudah sangat kuat Jadi sudah segini menggunakan 100 ampere lagi Udah Sampai jumpa dengan proses selanjutnya Untuk skir web Untuk skir web Sampai jumpa